Selamat datang di channel saya Di video kali ini, saya akan membahas tentang Profesor sepinanya IPO PT. Samko Haseong Adil Stari TBK Atau bisa disingkat dengan kode METN yaitu ACRO Yaitu bergadam industri dan perdagangan HOK dan LOG Oke teman-teman, mari kita lihat dulu Untuk lingkasan perusahaan METN ini PT. Samko Haseong Adil Stari berdasarkan Akte Pendirian Perusahaan Terbatas PT. Samko Haseong Nomor 265 tanggal 21 Juli tahun 1989 Dengan akte perubahan anggaran dasar Nomor 505 tanggal 23 Maret 1990 Yang keduanya dibuat di hadapan Yudo Paripurno SH Natalis di Jakarta Sejak pendirian anggaran dasar Perusahaan terang mengalami beberapa kali Perubahan dan perubahan terakhir kali Dimuat dalam akte penyataan keputusan Para pemegang saham perusahaan terbatas PT. Samko Haseong Adil Stari Nomor 43 tanggal 4 Oktober tahun 2023 Perusahaan bergabat dalam bidang industri dan perdagangan Yang memproduksi berbagai macam produk Berupa perkat hok dan rok atau magic tape Atau pita pengait rekat dan webbing tape Hok dan rok merupakan alternatif pengganti kancing dan restrating Hok dan rok yang menyaman dan mudah Diaplikasikan untuk berbagai jenis produksi Antara lain adalah manufaktur, boneka, pakaian, alas kaki, pelatan olahraga, alat kesehatan, kemasan, konstruksi, aksesori, otomotif, dan alat tulis dengan sistem yang lama lingkungan dan aman Serta mengurangi limbah di lokasi pabrik Sekaligus efekensi waktu pemasangan dan kebutuhan alat membuat proses manufaktur Dilakukan lebih cepat dan lebih terjangkau Untuk alamat MIT ini di Jalan Layah Selang KM 17,2 Desa Bojong Kecamatan Cikupah Kabupaten Tanggang Banten 15710 Untuk situs perusahaan MIT ini yaitu http www.samco.co.id Nah itu dia teman-teman untuk likasa perusahaan MIT ini Oke kita lanjut Nah ini dia contohnya Nah mungkin kita pernah ketemu ya Perkat dan juga ini ya tali temali ya Nah ini contohnya Nah ini juga untuk kliennya Nah ini adalah beberapa brand ternama yang menggunakan produk dari perusahaan antara lain Nah ini dia contohnya Toyota Nah mungkin yang dipakai di mobilnya itu ya Nah pakaian juga Alas raki juga Terus juga perataan raga dan mainan gitu Ini bentukannya semua teman-teman gitu Kita lihat kembali yaitu informasi perusahaan IPER ini Jumlah saham ditawarkan adalah Rp693.828.000 lembar saham Dari total saham dicatatkan yaitu 20% Harga penar rentang dari Rp108.000.000 Ini adalah harga pinarnya Dan yang dipakai sekitar Rp74.000.000 Untuk penan awalnya di tanggal 15 Desember sampai 22 Desember tahun 2023 Untuk penan umum di tanggal 3 Januari sampai 9 Januari tahun 2004 Untuk pencatatan saham di tanggal 9 Januari tahun 2004 Untuk pencatatan saham di Bursa EPEC Indonesia yaitu di tanggal 11 Januari tahun 2004 Untuk underwiternya yaitu AI UUP KAI HINAN SEKUITAS Masuk ke papan pengembangan Dan memberikan awalan Yang dimana 3 saham mendapatkan 1 awalan Nah Jadi Untuk jadwalnya ini Agak sedikit mundur ya Haruslah hari ini sih untuk penawarannya Tapi diundur Agak masalah sih itu Nah Kita masuk ke rencana penggunaan dana ini Nah Yang pertama Sekitar 30% akan digunakan perusahaan untuk pemberian mesinnya itu Yang pertama 60% pemberian mesin dalam langkah pengembangan produk baru Lalu yang kedua 40% pemberian mesin dalam langkah peningkatan dan otomatis proses produksi Yang kedua Sekitar 10% akan digunakan perusahaan untuk membayar pinjaman dolar Amerika Dari PT Bank Wali Saudara 1906 TBK Lalu yang ketiga Sekitar 15% akan digunakan untuk Yang pertama 80,76% Akan digunakan untuk sewa gudang dan kantor di Jawa Tengah dan Jawa Timur Lalu yang lebihnya 19,24% Akan digunakan untuk membeli kendaraan operasional Dan peralatan gudang dan kantor di Jawa Tengah dan Jawa Timur Yang keempat Sisanya akan digunakan untuk membeli kerja perusahaan Termasuk untuk pemberian kebutuhan bahan baku Dan pemberian kegiatan operasional seperti Biaya marketing Biaya SDM Biaya promosi Biaya desain kemasan Biaya perbankan Pemberian mesin dan bangunan Serta biaya overhead public Nah dalam hal ini jumlah hasil penerumun perdana saham ini Tidak mencukupi Untuk membeli rencana tersebut di atas Maka perusahaan akan menggunakan Pendanaan yang berasal dari Internal Kas perusahaan Atau Pembiayaan dari Pihak perbangan Atau lembaga keuangan non-bank Itu dia Nah untuk lebih lengkapnya Teman-teman bisa cek di Baru 2.000 persis ini Itu Oke kita lanjut Nah kita masuk ke struktur pemegang saham Nah ada saham seri A dan saham seri B Nah ini mengingatkan dengan saya sih seperti goto ini Ada saham seri A dan seri B ini Dicantumkan di struktur pemegang saham ini Untuk seri A sebuah ipu yaitu 20 Dan untuk seri B sebuah ipu yaitu 6 Nah ini Nah sesudah penan umum Sebuah mendangkan pelaksanaan program esan Nah ini kita langsung ke program esannya Nah yang paling banyak itu adalah Jung Tae Sung Nah kita tahu ya Ini seperti yang ini Punya orang Korea nih teman-teman Itu Nah Wang Tae Yun Li Mi Yun Nah Wang Chin Hoen Lim Sung Pil Nah lalu masyarakat Esa Nah Esa ini biasa sih kelewannya itu Nah juga ada Jung Tae Nah jumlah moda ditetapkan Nah ternyata Untuk di saham seri B Ada si Jung Tae saja Dan juga saham seri A Nah mari kita lihat Untuk jumlah saham yang disetapkan pun saja Ini dia Nah jadi sudah digabungkan Dari seri A dan seri B ya Nah jadi totalnya itu ada sekitar 3,4 miliar Nah itu dia Jadi sulhnya itu 3,4 miliar Nah kalau misalkan dia tidak ada seri B nya Maka mendapatkan 2,4 miliar Nah ini sudah termasuk Seri A dan seri B Dan juga jumlah masyarakat dan Esa ya Nah ini totalnya itu Oke kita lanjut Nah pihak yang dilalang untuk mengalirkan kepemilikan atas saham persoan Nah kalau kita lihat sih Yang dilalangkan ini adalah si Jung Tae Sung Selaku pemilik manfaat dan pengendali persoan Menyatakan akan tetap menjadi manfaat dan pengendali persoan Dalam periodis konkurannya 3 tahun Setelah efektif penyataan pendaptaran Artinya 3 tahun ini teman-teman Nah jadi kalau kita lihat sih Hanya si Jung Tae Sung Nah yang lainnya ini Gak ada ini teman-teman Tidak ada nama itu pembatasan Atau tidak ada pengalihan Artinya mereka ini Bisa jualan teman-teman Jadi kita perlu hati-hati Itu saja Oke Kita lanjut teman-teman Nah ini adalah struktur kepemilikan saham persoan Nah yang paling banyak adalah Jung Tae Sung Ada Huang Ada Li Ada Huang Ada Lim juga Nah ini Nah bisa dilihat ya teman-teman itu Nah ternyata gak ada anak usahanya ya Nah kita masuk ke 8 keuangannya Nah di tahun 2020 Kita lihat untuk jumlah asetnya Kalau kita lihat sih Dari tahun ke tahun Ternyata mengenai peningkatan Sampai di tahun 2023 Untuk utangnya jumlah libitatnya Dari tahun 2020 ke tahun 2021 Ternyata menurun untuk utangnya Tapi di tahun 2022 naik lagi Nah di tahun 2023 Lumayan meningkat untuk utangnya itu Nah jadi jumlah ekuitasnya Kalau kita lihat sih Dari tahun ke tahun Ternyata mengalami peningkatan Nah kita masuk ke Laporan laba rugi Dan penghasil kompensif lainnya Nah kalau kita lihat sih Untuk penjualannya ya Dari tahun 2020 ke tahun 2023 Ternyata mengalami peningkatan terus Nah tapi di tahun 2022 ini Agak sedikit menurun ya Pastinya beban pokok penjualan juga Pastinya mengalami peningkatan juga Teman-teman itu Tapi di tahun 2023 ini Beban pokoknya ini Agak sedikit menurun ya Dibanding tahun 2022 Nah kalau kita lihat itu Nah lalu Kalau kita lihat sih Untuk di Sini saja ya teman-teman Langsung saja kita lihat Untuk laba busi tahun berjalannya ya Nah mungkin teman-teman bisa lihat Sendirinya yang lainnya Nah kita ngambilnya cepat saja Dari tahun 2020 ke tahun 2021 Ternyata mengalami penurunan Nah tapi di tahun 2022 Meningkat lagi Nah untuk di tahun 2003 Lumayan meningkat ya teman-teman Itu Nah mungkin meningkatnya Ada di sini teman-teman Nah aku untungkan kuria selisinya di sini Dari kursenya ini mungkin Oke kita lanjut Nah kita masuk ke Rasio penguangannya Nah kalau kita lihat sih Untuk rasio pertumbangnya Untuk pendapatannya Pastinya di tahun 2020 agak minus Tapi di tahun 2021 Mengambil peningkatan Di tahun 2022 Lumayan juga meningkatnya Nah di tahun 2023 tadi Kalau kita lihat sih Agak menurun ya Nah untuk laba logi besi tahun berjalannya Kalau kita lihat sih Di tahun 2022 agak meningkat Nah tahun 2021 tuh Mengalami penurunan Nah tapi di tahun 2022 Naik lagi Nah lalu di tahun 2023 Meningkat sangat lastis Nah untuk jumlah asetnya Kita lihat tadi tuh ya Mengalami peningkatannya Nah untuk jumlah libertasnya Di tahun 2021 dia Mengalami penurunan Tapi di tahun 2022 dan 2023 Mengalami peningkatan terus Untuk ekitasnya pastinya Mengalami peningkatan Dari tahun ke tahun Itu dia Nah kita lihat dulu Untuk kebijakan dipidennya Teman-teman Nah kita langsung saja Untuk melihatnya Mulai tahun buku Yang berakhir pada Tanggal 31 Desember Tahun 2024 Dan seterusnya Nah artinya Dia ini tahun buku 2024 teman-teman Bukan tahun buku 2023 ini Nah kalau misalkan Tahun buku 2023 ini Maka akan bagi dipiden Di tahun 2024 Ternyata bukan Nah artinya Kalau tahun buku 2024 ini Maka Tahun 2025 nya Dia akan bagi dipiden Nah kalau kita lihat Untuk bagi dipidennya Sebesar 25% Teman-teman Itu dia Nah jika Untuk lapor besi itu Positif Kalau misalkan lagi Mungkin tidak akan Bagi dipiden Mereka teman-teman Itu Nah kita sedang mendapatkan Nama itu Untuk harga finalnya Yaitu 108 Nah mari kita lihat dulu Untuk palsi aku Di tahun 2022 Dan di tahun 2023 Untuk di harga 108 Oke Untuk PPP nya 7,26 kali Di tahun 2022 Di tahun 2023 Itu 6,73 kali Untuk pelnya di tahun 2022 Itu 151,41 kali Di tahun 2023 Itu 45,05 kali Untuk BP nya Itu 14,88 Di tahun 2022 Di tahun 2023 Itu 16,05 Untuk delnya Di tahun 2022 Itu 63,19 Untuk di tahun 2023 Itu 86,74 Untuk lainnya Di tahun 2022 4,79 Untuk di tahun 2023 Itu 14,94 Untuk EPS nya Di tahun 2022 Itu 0,71 Untuk di tahun 2023 Itu 2,40 Untuk jumlah saham Di stok kepenuh Adalah 3,4 M Untuk Ekritas di tahun 2022 Itu 51,000 Untuk di tahun 2023 Itu 55,000 Untuk laba bersih Di tahun 2022 Itu 2,4 Untuk laba bersih Di tahun 2023 Di setahunkan Itu 8,3 Untuk total hutangnya Di tahun 2022 Itu 32,000 Untuk di tahun 2023 Itu 48,000 Untuk Market Cap Di harga 108 Yaitu 374,000 Nah Itu Itu Untuk Polisi Aku Oke Kita lanjut Nah Kita Lihat dulu Untuk penjataan terpusat Yaitu polling elementnya Teman-teman Ini yang sangat pentingnya Nah Kan jumlah Yang akan dipolidana Nanti Sekitar 74 Untuk nilai emisinya Nah Kalau kita Lihat sih Untuk ini Masuk ke Golongan pertama Karena di bawah 250 Artinya Sekitar 20% Atau 15% Untuk ini Teman-teman Atau 20 Untuk batas Minimalnya Nah Jadi Kalau kita Lihat sih Ada pun Alokasi Untuk penjataan terpusat Pada Penan-umum Perdana saham Ini adalah Minimal 20 Nah Atau Setelah 26,69% Nah artinya Sangat sedikit nih teman-teman Sisanya dipegang oleh Underweternya Teman-teman Itu Jadi bank retail nih Gak terlalu besar nih teman-teman Jadi sekitar 26,69% Itu Oke Kita lanjut lagi Nah Bagi teman-teman yang mau pesan Silahkan Ini dia Masa penan umumnya Di tanggal 3 sampai 9 Januari Tahun 2004 Nah Untuk Penutupannya nih Tanggal 9 Januari Di tahun 2004 Di jam 10 pagi Nah Jadi teman-teman tuh Sipkan dana Sebelum teman-teman tuh tutup Nah kalau teman-teman yakin Silahkan dipesan sekarang Jangan mudah-mudah Kalau teman-teman masih lagu Dan Tidak mau ikut Ya silahkan skip aja itu Oke Kita masuk kesimpulan Yang pertama Kinerja pusat saham akro Dari tahun 2020 Ke tahun 2023 Mengalami peningkatan Dari segi penjualan Selalu menjetak labah Yang kedua Tujuan penggunaan dana Lumayan menarik Untuk belanja modal 10% bayar hutang Dan modal kerja Yang ketiga Untuk anda yang terdari Ipu saham akro Adalah AI Secara histori Yang dikalau AI Lumayan bagus Terakhir ipu saham Ayam Hari pertama Lok ala dia Mari kita lihat dulu Nah ini dia Uopkaihinanskretas AI Nah terakhir Ayam Satu kali ala Untuk Koka 32% Pengembangan Baby 9% Lab Di papan akalisasi aja 7 kali ala Ram 5 kali ala Enkel 4% GTRA 2 kali ala Suni Kuning Untuk bil 17% Nah kalau kita lihat sih Untuk dia single Yang awal saham Seperti Ayam Baby Lab GTRA Suni Bil Ternyata tidak pernah mengecewakan Semoga saja Untuk saham Ipu Akro ini Bisa Alat teman-teman Nah yang keempat Bersama listing saham Akro Memberikan waran Yang dimana Tiga saham Dapat satu waran Yang sangat menarik Pastinya teman-teman Nah yang kelima Ipu saham akro Tergolong lumayan mahal Palusinya Yang dimana Ada Saham Seri A dan Seri B Dan ini perusahaan Milik orang Korea Teman-teman Yang keenam Ipu saham akro Lebih cocok Mempaka momentum Jaga pendek saja Teman-teman YPC aja Nah kalau saya lihat Untuk jadwalnya Di tanggal sebelah Serta temannya Untuk dia Listingnya Jadi ini sepertinya Balangan seperti Mang Kemungkinan saya akan Ikut akro Karena Anggap saja Ini sendirian Karena kalau Mang Kemungkinan saya akan Skip Oke Mungkin itu saja Teman-teman Untuk didiskus Tentang pembahasan Ipu saham akro Ini Gimana teman-teman Tertarik untuk Makan pemasanannya Silahkan untuk Makan pemasanannya Ingat Baca dulu Popestusnya Kalau teman-teman yakin Silahkan untuk ikutan Kalau teman-teman Kalau yakin Silahkan untuk skip Itu saja Nah misalkan tidak Ork ala Saya akan Lepas teman-teman Kalau misalkan Dia open Hik juga Saya juga akan Jual teman-teman Di hijau Nah yang penting Kita itu Cuan saja Itu dia Oke Mungkin itu saja Untuk video Suka saya Oke Sekian dulu video Suka saya Terima kasih Sudah menonton Salam Cuan Tuan-teman